Kita coba untuk fokus, mindful menikmati aktivitas yang di luar pekerjaan itu Kadang yang bikin proses recharging energinya itu kurang optimal, Mas Hans, itu adalah karena Pada saat kita lagi cuti tetap ngecekin WhatsApp grup kerjaan misalnya Atau pada saat hari libur kita masih tetap kadang harus bikin dokumen balas email apa gitu dari rekanan misalnya gitu Jadi kayak ibaratnya HP ini dia kecas tapi tetap kita pake Kan juga gak full full ya lama-lama Nah ini coba deh teman-teman kita bisa latihan untuk be mindful Ketika kita lagi bekerja kita fokus bekerja Ketika di luar jam kerja kita boleh loh punya kehidupan pribadi Nah ini mungkin KVV punya tips and tricknya gimana Supaya ketika kita masih harus bertahan di tempat kerja yang tidak mendukung work life balance Sambil menunggu kita dapat pekerjaan yang baru gimana nih Supaya istilahnya kita juga bisa tetap enjoy Bisa tetap gak stress-stress banget nih KVV di pekerjaan Mungkin ada tips and tricknya yang bisa kita lakukan Oke Mas Hans, jadi kalau pertanyaannya tentang gimana sih caranya untuk membuat kita bertahan dulu nih Di saat sebetulnya kita tuh berangkat kerja tuh kayaknya berat banget sih Dari hari Jumat itu kita udah gak sabar menanti weekend gitu Tapi begitu weekend ya ampun ini kemana ilangnya Begitu pada rasanya berat banget mau berangkat kantor ya Nah dalam situasi kayak gitu kalau kita gak bisa langsung berhenti gitu ya Dan juga kita tuh perlu ketika kita berada di momen kepikiran untuk berhenti Coba kita evaluasi lagi, kita tanyakan lagi Apa sih dulu di awal yang menjadi alasan kita untuk bekerja di tempat ini Coba evaluasi lagi Kadang momen untuk berhenti itu atau pikiran untuk berhenti itu datang ketika kita tuh sebetulnya lagi capek Ketika kita lagi overwhelmed Nah dalam situasi itu ada baiknya untuk coba jaga jarak dulu gitu Coba jaga jarak bisa dengan cara manfaatkan cuti kan kita kalau bekerja kan sebetulnya ada yang namanya cuti tahunan Di Indonesia aturannya 12 hari Coba manfaatkan cuti itu untuk melakukan hal yang betul-betul kita suka Untuk melakukan hal-hal yang sekiranya bisa recharging energi kita gitu Dan pada saat kita sedang cuti atau pada saat kita sedang beristirahat Atau pada saat weekend deh Kita coba untuk fokus, mindful menikmati aktivitas yang di luar pekerjaan itu Kadang yang bikin proses recharging energinya itu kurang optimal Mas Hans itu adalah karena pada saat kita lagi cuti tetap ngecekin Whatsapp grup kerjaan Atau pada saat hari libur kita masih tetap Kadang harus bikin dokumen bales email apa gitu dari rekanan misalnya gitu Jadi kayak ibaratnya HP ini dia kecas tapi tetap kita pakai Kan juga nggak full full ya lama-lama Nah ini coba deh teman-teman kita bisa latihan untuk be mindful Ketika kita lagi bekerja kita fokus bekerja Ketika di luar jam kerja kita boleh loh punya kehidupan pribadi Kita boleh loh untuk melakukan hal-hal lain yang kita suka Dan self care itu adalah hal yang mungkin orang ngeliatnya kayak Apa ya Kadang malah diabaikan Tapi sebetulnya itu penting banget Ini percaya nggak percaya nih Mas Hans saya ngecekin klien-klien pegawai ya Profilnya pegawai yang datang ke ruang konseling raya Itu tuh sering kali ketika saya tanya Kamu hobinya apa gitu Mereka nggak bisa jawab loh Kadang malah Apa ya mbak aku nggak punya hobi kayaknya Atau dulu sih ada Sekarang nggak ada Karena udah terlama tertinggal ya Iya gitu Nah padahal hobi itu penting banget Kita sebagai orang dewasa itu kita tetap perlu main Kita tetap perlu loh punya hobi Buat apa? Untuk menyalurkan ketegangan Karena pada saat kita kerja kan kita tegang Sebetulnya kan dengan tekanan pekerjaan Tuntutan deadline apa segala macam Itu kan kita tegang Kita sepaneng sebetulnya Nah dengan kita punya hobi Kita bisa menyalurkan ketegangan itu Hobi itu maksudnya adalah sesuatu yang kita lakukan secara aktif Gak sekedar misalnya kayak nonton Kalau nonton itu kan kita pasif ya Bisa dilihat kita pasif kita menerima informasi gitu Tapi pada saat kita aktif melakukan sesuatu kayak misalnya main musik Atau memasak Atau berkebun Lari Apapun itu gitu ya Yang kita melakukan sesuatu itu tuh sebetulnya tubuh kita tuh juga Berupaya menyalurkan ketegangan itu Jadi kitanya jadi lebih relax juga Kita lebih nyaman Dan kalau misalnya kita happy melakukan kerjaan itu tuh biasanya Melakukan aktivitas hobi atau self-care itu Biasanya tuh waktu tuh kayak ngalir loh Mas Hans Kayak apa namanya Ih tau-tau udah 2 jam aja gue melakukan ini Dan beda kan kalau misalnya kita melakukan hal yang kita gak enjoy Kita gak suka Rasanya gak beres-beres Aku gak beres-beres Ini baru jam segini ya Kirain udah lama loh gitu Jadi ada state of flowing gitu Ketika kita melakukan aktivitas yang kita suka Dan itu penting gitu Jadi kan biar pikiran kita gak kemana-mana Kita fokus aja pada aktivitas yang kita lakukan gitu Jadi untuk menyalurkan ketegangan